Halo sahabat semuanya, masih tentunya ditemani oleh kami dalam acara Wirasah Baru Nah, kan tadi sesuai janji saya, yaitu ingin perlihatkan apa sih produk dari Ibu Farah ini Dan ini dia, di tangan saya udah ada varian dari Yogurt Baroma Boy Dan ini, apa sih namanya tuh? Ubi umu Ubi umu dan ini, Pir Pandan Emang ada dua varian ya? Cuma ada tiga, jago manisnya itu, saya produksi gagal lagi Soalnya sehari langsung basi, gimana kualitas jago manisnya, harus jago manis yang seger Kebetulan saya beli ke pasarnya itu, buru-buru ternyata basi gitu Jadi memang yang bertahan tuh hanya yang Ubi umu dan juga yang Pir Pandan Oke, dan selama berarti udah dua tahun ya, selama dua tahun itu memang jualannya yang Ubi umu aja Ya Ubi umu aja, kebanyakan senangnya Ubi umu sama jago manis Tapi aku bilang, jago manisnya belum ada yang cocok, ownernya, pemilik, apa sih, petani jago manisnya Lata-rata di pasaran aja, kalau pasaran kan yang kualitas yang bagus itu, kebanyakan supermarket justru mahal, lebih baik cari yang murah tapi yang bener-bener masih baru Ya bener-bener, dan akhirnya hanya diproduksi saat ini untuk yang Ubi umu dan juga Pir Pandan Pir Pandan, oke, gimana nih rasanya? Yuk kita cicipin Biar tahu ya, sahabat di rumah juga, apa sih, kok ya heart-nya Ubi umu, aneh? Gitu kan, jadi penasaran ya, Ubi umu Hmm, ini fresh from kulkas ya? Iya, udah fresh banget tuh, udah jadi tadi pagi Oke, kita cipin Hmm Nah, segernya aja ya Segar Cuma kalau kecium aromanya masih ada Ubi umunya Iya, bener Emang Ubi umu mah, emang hambar kan, kalau, apa sih, dicampur dengan air mah Iya Ini, aromanya memang aroma Ubi umu, tapi kalau untuk rasanya Bisa, orang-orang jadi seneng kayak gitu, jangan terasa banget Ubi umunya Katanya kan orang belum gitu semuanya Hmm Karena lebih kuat yogurt-nya dibanding yang lain Betul Ini lebih kuat yogurt-nya dibanding Ubi umunya, tapi kalau dicung dari aromanya memang Ubi umunya sih Iya Tapi kan bagus Ubi umu itu kasetnya lebih besar, kan antioksiden, anti kanker juga Iya Dan kita cicip yang pir pandannya sekarang Ini, ini tuh pir pandan tuh gimana sih maksudnya? Pir pandan Tapi pakai pandan atau gimana nih? Iya, air gulanya dikasih daun pandan biar ada aroma daun pandannya Karena pir itu tidak beraroma, tapi rasanya pir manis Oke Ini rasa manisnya dari pirnya Hmm Iya, memang Tapi ini kecium aromanya, aroma pirnya Alhamdulillah Ya, ini kecium aroma pirnya Dan kita cicipin bagaimana sih rasanya Hmm Ada manisnya dari pir Iya Ada manisnya dari pir dan juga ada Hmm Kerasa Rasa pandannya tuh kerasa Oh iya Alhamdulillah Pada ini eksperimen pertama saya hari ini Oh iya? Ini baru Wah jadi saya itu Hahaha Biasanya gagal terus Alhamdulillah sih pertama kalinya jadi berhasil Dan saya ini adalah Pertama kali Pertama kali ya Aduh ya Allah Jadi saya pemujinya nih Iya pemujinya Jadi ini rasanya Kalau dicium ya Kalau dicium Biasanya aromanya memang aroma pir Cuma kalau dirasa Ada dua rasa jadi mix Alhamdulillah Jadi ada pandannya Ada juga pirnya Cucok 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 Wah saya tidak menyangka Ternyata hari ini jadi percobaannya nih Ya dan Apa sih ada dua varian ini ya mbak ya Yang apa Untuk harganya berapa nih mbak? Harganya kalau yang 330 mili saya ngejual Ini berapa mil? 330 mili 330 mili Dan masih 10 ribu Jadi nyapakah sekarang belum ada perubahan Jadi dengan satu botol ini harganya 10 ribu? Iya bener Untuk yang ubi ungu Sama semuanya Untuk ubi ungu dan juga Pir pandannya Pir pandan kan baru launching sekarang ya Iya launching sekarang Oke jadi Masih promo tetap 1 ribu Enggak mahal-mahal Oke jadi karena pir pandannya itu baru saya cicipin hari ini Dan ini hari pertamanya pir pandan diluncurkan Iya bener Luar biasa sekali ya Haris amin Iya Dan semoga juga kedepannya banyak yang mesen untuk yang pir pandan ini Iya amin Oke Dan apa sih kan selama dua tahun berarti selama dua tahun ini hanya menjual yang Ubi ungu Ubi ungu Ubi ungu aja Dan kalau misalnya orang-orang pesen itu gimana nih mbak? Kalau pesennya seminggu sebelumnya Soalnya pembuatannya prosesnya 3 hari Soalnya mengambil saripati itu lama Kan harus mengedap dulu si karbohidratnya dari ubi ungu sama saripatinya Pir itu Jadi kalau misalnya buat sahabat di rumah yang mau pesen harus dari seminggu sebelumnya? Iya Maksimal 3 hari sih Oke Maksimal 3 hari ya Iya Jadi Buat sahabat di rumah yang misalnya pengen butuh nih Yoke buat temen travelingnya bisa banget tapi harus seminggu sebelumnya Iya Oke Dan kalau misalnya yang pesen biasanya datang ke rumah atau gimana nih mbak? Rata-rata via whatsapp atau telepon menuat kadang telepon oleh guru guru atau enggak saya simpan di kooperasi di SMC saya gitu Jadi Ini enggak ready stock mungkin ya Tapi emang benar-benar harus di pesen ya? Iya Soalnya saya pengennya yang fresh Jadi udah Kan cuma bertanya seminggu Enggak bisa di ready Apalagi kalau di bekukan kan kualitasnya berkurang Saya pengennya Kualitasnya tetap terjamin Terus saya benar-benar fresh gitu Jadi percaya dari situ Oke siap Kalo gitu berarti buat sahabat di rumah jangan lupa ya Kalo misalnya pengen ngicipin ubi Ubi ungu dibuat jadi sebuah yoherd Wah itu saya baru pertama kali nih Iya Kalo kemaren-kemaren udah nyoba nih yoherd dengan buah naga Itu kan memang berbagai macam buah Kok ini berbagai umbi-umbian ya Ubi-umbian Sebelum pir mah tidak Iya kecuali pir Kayaknya Oke sahabat semuanya kita akan ngobrol lagi lebih dalam Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati